Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Logansville adalah sebuah kota yang terletak di daerah Walton dan Gwinnett, Georgia, USA. Jumlah penduduk di sini pada tahun 2020 ada sekitar 14.000 jiwa. Kota ini terkenal dengan beberapa atraksi populernya, seperti Bay Crip Park, Meridian Park, dan Camp Caruso. Di tempat ini juga terdapat beberapa restoran yang cukup terkenal. Beberapa di antaranya adalah Foggy Bottom Barbecue yang menyediakan makanan selatan dengan saus kajun yang segar. Juga ada Sweet Pea Kitchen yang terkenal dengan lele goreng dan sandwich-nya. Di sinilah, di kota yang tenang ini, hidup seorang gadis muda bernama Mia. Mia Campos lahir pada tahun 2008. Dia adalah anak terkecil dari lima bersaudara. Orang tuanya yang bernama Edward dan Miriam membesarkan anak-anak mereka di Logansville. Sebuah daerah yang berada di pinggiran kota yang berjarak sekitar 45 menit di sebelah timur Atlanta. Mia adalah seorang remaja yang ceria dan ramah. Kepribadiannya yang supel dan mudah bergaul dengan siapa saja membuat dia memiliki banyak teman. Dari kecil, Mia sudah tertarik dengan dunia musik dan menari. Kebetulan ayahnya dulu adalah seorang DJ. Jadi, tidak diragukan lagi kenapa Mia bisa sangat tergila-gila dengan dunia musik. Ketika dia tumbuh remaja, Mia mulai mengikuti jejak ayahnya bermain musik di pesta ulang tahun dan ikut paduan suara di komunitas mereka. Di mata ayahnya, Mia adalah anak yang baik hati dan gak pernah menyusahkan kedua orang tuanya. Orang-orang yang mengenal Mia menggabarkan Mia sebagai remaja yang gak pernah aneh-aneh tingkahnya. Selalu siap menorong orang lain dan wajahnya selalu tersenyum. Mia juga sangat populer di kalangan pembeli Dunkin Donuts di mana dia bekerja di sana. Dia selalu menyapa semua pembeli yang datang dengan wajah gembira. Saudara laki-laki Mia, si Alexis juga sangat dekat dengannya. Bagi Alexis, Mia ini bukan hanya sekedar adiknya, tapi juga merupakan sahabat terbaiknya. Sayangnya, kesempurnaan itu tiba-tiba dikacaukan oleh suatu hal yang berada di luar rencana Mia. Di awal tahun 2024, kehidupan Mia berubah secara tidak terduga ketika dia mengetahui bahwa dia sedang hamil di usianya yang ke-15 tahun. Berita tersebut tentu saja mengejutkan keluarganya. Yang awalnya sangat menentang Mia untuk meneruskan kehamilannya. Mereka tidak setuju putri bungsu mereka akan menjadi seorang ibu di usia yang begitu muda. Namun, keluarga tetaplah keluarga. Mereka pada akhirnya mendukung keputusan Mia untuk membesarkan anaknya. Seiring membesarnya kehamilan Mia, dia pun makin antusias menanti kelahiran anaknya. Dia mempersiapkan nama Sebastian untuk calon bayinya dan dengan penuh semangat mempersiapkan kedatangannya. Pada bulan Juni 2024, kehamilan Mia sudah berusia 7,5 bulan dan dia sedang menantikan acara baby shower yang akan diadakan oleh keluarganya. Meskipun Mia sadar kalau jadi ibu di usia muda adalah hal yang berat, namun dia sangat bersemangat. Dia bahkan sudah menyiapkan pakaian si kecil dan menghabiskan waktu luangnya untuk berbelanja keperluan bayinya. Ayah dari bayinya Mia bernama Jesus Monroy. Seorang remaja berusia 19 tahun yang diperkenalkan kepada Mia melalui saudara laki-lakinya Alexis. Sebenarnya, Alexis tidak bermaksud menjodohkan mereka. Alexis hanya ingin mengenalkan Monroy sebagai teman. Monroy ini usianya beberapa tahun lebih tua dari Mia. Awalnya, keluarga Mia tidak mengetahui kalau hubungan Mia dan Monroy bisa sedekat itu. Mereka bahkan jarang melihat Monroy berdekatan dengan Mia. Makanya, ketika mereka tahu kalau Monroy adalah ayah dari bayi yang dikandung oleh Mia, tentu saja keluarga Mia menjadi kaget. Setelah Mia hamil, Monroy sesekali ada menemani Mia ke dokter. Tapi dia kelihatan tidak antusias dan tertarik dengan bayinya. Perbedaan usia antara Mia dan Monroy juga menimbulkan keresahan. Karena pada saat Mia hamil, dia masih berusia 15 tahun dan Monroy sudah berusia 19 tahun. Sedangkan usia yang diperbolehkan di negara bagian Georgia untuk berhubungan intim adalah minimal 16 tahun. Yang berarti, apa yang Monroy lakukan termasuk melanggar hukum. Dan bisa dianggap telah melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak kecil. Ayah Mia, Edward, sempat mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan ketika dia pertama kali mengetahui kehamilan tersebut. Namun pada akhirnya, demi Mia, Edward tidak melakukan hal itu meskipun dia tidak menyukai Monroy. Edward merasa sangat jengkel melihat Monroy yang tidak peduli dengan kehamilan Mia. Di sisi lain, Mia masih berharap Monroy akan berubah dan mau ikut membesarkan anak mereka nantinya. Namun, keluarga Mia masih saja skeptis dan ragu kalau Monroy bakal mau menemani Mia membesarkan bayi itu. Saking kesalnya, Edward bahkan mengatakan kepada Monroy, Kalau kamu tidak mau terlibat, lebih baik kamu pergi dari kehidupan Mia. Edward juga mendatangi kedua orang tua Monroy dan meyakinkan mereka kalau misalnya Monroy tidak mau bertanggung jawab, Biarlah dia sebagai ayah kandung Mia yang akan merawat Mia dan bayinya dengan baik. Lagian percuma juga, Monroy datang ke rumah mereka dan menemui Mia tapi dengan wajah cemberut. Parahnya lagi, dia tidak pernah mau mengeluarkan biaya untuk kedokter kandungan. Bahkan, Monroy juga tidak punya keinginan untuk melihat hasil foto USG. Edward sebenarnya sudah berusaha menahan diri untuk tidak meninju wajahnya Monroy. Dia benar-benar muak dengan cowok tersebut. Tapi demi anaknya, Edward mencoba bersabar. Pada suatu hari di tanggal 14 Juli 2024, Mia menghabiskan hari itu berbelanja dengan ibunya untuk acara baby shower yang akan datang. Sepulang dari mal, mereka berkumpul di ruang keluarga membicarakan persiapan acara tersebut. Saat malam tiba, keluarga Mia bersantai di rumah tanpa menyadari bahwa kehidupan mereka akan berubah selamanya. Sekitar pukul 10.30 malam, Mia memberitahu kakaknya Alexis bahwa dia akan pergi keluar selama beberapa menit untuk menemui Monroy. Mia bilang mereka cuma mau ke pompa bensin quick trip terdekat untuk membeli beberapa bungkus snack. Dan karena gak ada hal yang aneh, Alexis pun langsung mengizinkan Mia pergi. Walaupun sebenarnya saat itu Alexis sempat punya firasat buruk. Cuman dia pikir, ah ngapain sih mikir yang aneh-aneh? Lagian adiknya kan cuma beli snack aja sebentar. Di sisi lain, orang tua Mia tidak menyadari kalau Mia telah meninggalkan rumah saat itu. Dan memang pada pukul 10.31 malam, kamera CCTV yang dipasang di dekat bel pintu keluarga menangkap rekaman Mia yang sedang berjalan keluar dari pintu depan. Ini adalah kali terakhir dia terlihat hidup oleh keluarganya. Ketika Mia tidak kembali setelah 45 menit kemudian, keluarganya mulai khawatir. Mereka mencoba menelpon ponselnya, tetapi tidak ada jawaban. Lalu mereka menelpon semua orang yang dekat dengan Mia dan bahkan menyuruh mereka untuk menelpon Mia. Tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil menghubungi Mia. Pada jam 11 malam saat itulah keluarga Mia mulai semakin panik. Karena Mia tidak dapat dihubungi, keluarga Mia pun memutuskan untuk menggunakan aplikasi pelacakan lokasi yang bisa terhubung dengan ponsel Mia. Aplikasi tersebut menunjukkan bahwa ponsel Mia berhenti bergerak pada pukul 22 lebih 58 menit. Hanya 27 menit setelah dia meninggalkan rumahnya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, lokasinya hanya sekitar setengah mil dari rumah mereka. Edward langsung memberitahu istrinya dan mengajaknya ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Edward tidak melihat mobil satu pun. Dia berkeliling, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian Edward pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat Monroy datang. Edward pun langsung bertanya, Apakah kamu bersama Mia tadi? Monroy bilang, Tidak, aku dari tadi sendirian di rumahku. Aku bahkan tidak berbicara dengan Mia sejak pagi. Merasa putus asa karena tidak berhasil menemukan Mia, keluarga Mia bersama Monroy dan ayahnya Monroy yang juga datang untuk membantu pencarian. Memutuskan untuk berangkat lagi ke lokasi yang ditunjukkan oleh aplikasi tersebut. Sinyal mengarahkan mereka ke daerah hutan yang berada tidak jauh dari jalan besar. Saat mereka sedang mencari-cari, tiba-tiba Monroy menemukan tubuh Mia yang tergeletak sekitar 20 hingga 30 kaki dari jalan raya. Penemuan itu tentu saja sangat menghancurkan hati Edward dan istrinya. Mia ditemukan tertelungkup dan tidak bernafas. Awalnya Edward yang malang masih percaya kalau anaknya masih hidup. Butuh beberapa menit baginya untuk memproses apa yang sebenarnya terjadi. Edward kemudian mencoba melakukan CPR. Tetapi dia sadar bahwa itu semua sudah terlambat buat Mia dan putranya yang belum lahir. Mereka telah diada. Saat itu sekitar jam 12.50 di tanggal 15 Juli 2024. Alexis yang mengetahui adiknya telah tewas merasa hancur dan bersalah. Dia adalah orang terakhir yang melihat Mia. Dan andai kata dia tahu kalau seperti ini jadinya, dia pasti akan menghentikan Mia untuk pergi. 10 menit setelah tubuh Mia ditemukan, polisi pun tiba di tempat kejadian. Di sana penyelidik tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan seperti memar akibat pukulan benda tumpul ataupun luka yang diakibatkan oleh benda tajam pada tubuh Mia. Karena hal ini, akhirnya mereka tidak dapat menentukan dengan cepat bagaimana Mia meninggal. Secara diam-diam, polisi juga mulai memperhatikan Monroy. Perilakunya menimbulkan kecurigaan karena dia hanya berdiri di TKP dengan wajah tanpa ekspresi. Dia terlihat sangat tenang. Dan itu sangat aneh untuk seseorang yang baru saja kehilangan kekasihnya dan calon bayinya. Konyolnya dia bahkan juga sempat tertidur di mobilnya ketika polisi sedang menyelidiki TKP. Dan yang paling gila adalah ketika saudara laki-laki Mia Alexis melaporkan ke petugas bahwa ada hal yang aneh dengan Monroy ketika mereka sedang duduk di samping jalan sementara polisi bekerja di TKP. Saat itu, Monroy meminta Alexis untuk tidak memberitahu polisi bahwa dia adalah ayah dari anak yang berada di dalam kandungan Mia. Tentu saja, hal itu menurut Alexis sangat tidak pantas dan mencurigakan. Namun, Monroy terus memohon kepada Alexis. Tolong, bantu aku. Jangan beritahu mereka bahwa akulah yang menghamili Mia dan bahwa akulah ayah dari bayi itu. Alexis tentu saja geram mendengarnya. Karena Monroy lebih peduli dengan nama baiknya daripada mengkhawatirkan Mia dan calon anak mereka. Keesokan harinya pada tanggal 16 Juli, hasil otopsi pun keluar. Pemeriksa medis Dr. Terry menyatakan bahwa Mia meninggal akibat dicekik sampai mati di dalam hutan yang letaknya hanya setengah mil jauhnya dari rumahnya. Otopsi ini juga mengungkapkan bahwa anak laki-laki Mia yang masih berada di dalam kandungan Mia berada dalam keadaan sehat dan kemungkinan besar akan lahir selamat andai kata nyawa Mia bisa ditolong lebih cepat. Polisi juga memperoleh rekaman CCTV dari sebuah rumah yang berlokasi di seberang jalan rumah Mia. Rekaman CCTV itu memperlihatkan Mia yang sedang berjalan ke jalan raya sendirian dan bukan dijemput dengan kendaraan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Tapi terobosan dalam kasus ini terjadi ketika para penyelidik memeriksa ponsel Mia. Mereka menemukan rekaman yang sempat diambil Mia dari percakapannya dengan Monroy pada malam itu. Mia rupanya juga sempat menghapus beberapa pesan teks dari Monroy. Pesan-pesan yang dihapus itu isinya memperlihatkan kalau Monroy telah meminta Mia untuk menemuinya di ujung jalan rumah Mia. Di situ juga ada pesan Monroy yang menyuruh Mia untuk menghapus percakapan mereka. Hal itu tentu saja segera menimbulkan tanda tanya bagi para penyelidik. Selain itu juga ada pesan teks terakhir yang sempat Mia kirim ke seorang temannya. SMS itu dikirim saat Mia sedang berjalan menemui Monroy. Isi pesan itu mengatakan, Aku takut. Karena isi SMS yang menghantui ini dan ditambah percakapan yang dihapus oleh Mia, polisi pun makin mencurigai Monroy. Tanpa banyak pikir, pada tanggal 17 Juli 2024, Monroy akhirnya dibawa untuk diinterogasi. Selama ditanyain, dia terus menegaskan bahwa dia tidak melihat Mia pada malam di tanggal 14 Juli dan tidak menghubungi Mia sama sekali. Bahkan ketika dihadapkan dengan bukti yang berupa pesan-pesan dari telpon Mia, Monroy masih tetap menyangkal telah mengirimkan pesan tersebut. Namun meskipun Monroy mengaku tidak bersalah, dia tetap ditangkap dan didakwa telah membuat pernyataan palsu kepada polisi. Tuduhan ini membuat penyelidik akhirnya bisa menyita ponsel Monroy dan menggeledah isinya. Pada hari Jumat, Monroy muncul di depan hakim untuk pertama kalinya sejak dia ditangkap. Anak berusia 20 tahun itu memasuki ruang sidang yang penuh sesak di Atlanta, di mana keluarga Mia juga terlihat hadir di sana. Bukti-bukti yang dikumpulkan dari telpon Monroy ternyata sangat memberatkan. Rekaman data lokasi di HP tersebut menunjukkan bahwa dia tidak berada di rumah pada saat tragedi terjadi. Di saat itu, dia meninggalkan rumahnya sekitar pukul 10.20 malam dan menuju ke sebuah jalan yang dekat dengan lingkungan tempat Mia tinggal pada pukul 10.30. Bahkan dari sana juga ketahuan kalau dia sempat berada di persimpangan tempat mayat Mia ditemukan pada pukul 11.09 malam itu. Dan yang paling mengerikan adalah ketika para penyelidik menemukan bahwa Monroy sempat mengirim pesan teks ke Mia dan menanyakan di mana Mia berada. Padahal saat itu, dia dan keluarga Mia sedang mencari Mia di lokasi mayat Mia ditemukan. Di sini terlihat kalau Monroy berusaha menciptakan alibi dan berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan Mia. Pada tanggal 23 Juli 2024, berdasarkan bukti yang semakin banyak, Monroy akhirnya didakwa telah melakukan kejahatan pembunuhan, penggunaan peptisida untuk membuat korban lemas dan penyerangan terhadap Mia Kempos dan putranya yang belum lahir. Pembunuhan Mia Kempos dan putranya yang belum lahir menimbulkan syok di komunitas Loganville. Kejadian ini menyentuh hati banyak orang, sehingga memicu banyak perdebatan tentang KDRT, kehamilan remaja, dan pentingnya mengedukasi remaja-remaja yang lapil. Keluarga Mia meskipun sangat berduka, mereka memilih untuk berbicara di depan umum tentang kematian putri mereka. Mereka berharap dengan berbagi kisah tentang Mia, mereka dapat menjaga tragedi serupa. Banyak masyarakat berkumpul di sekitar kampus untuk memberikan dukungan dan bela sungkawa. Halaman GoFundMe dibuat untuk membantu menutupi biaya pemakaman Mia dan Sebastian, serta banyak pihak yang berkontribusi untuk memberi penghormatan terakhir pada Mia. Sekolah-sekolah lokal dan organisasi masyarakat menggunakan tragedi ini sebagai kesempatan untuk mendidik generasi muda tentang hubungan yang sehat. Tanda-tanda peringatan perilaku kasar dan pentingnya mencari bantuan ketika merasa terancam atau tidak aman. Kasus ini juga menggaris bawahi perlunya pendidikan seks bagi anak-anak muda. Semua ini diakibatkan dari motif Monroy yang menghabisi Mia karena dia tidak ingin menjadi seorang ayah dan tidak ingin bekerja untuk memberi tunjangan anak. Dia merasa masih muda dan masih ingin bersenang-senang. Akan sangat memilukan jika tidak ada keadilan yang diberikan kepada Mia. Itulah sebabnya keluarga Mia kini mengerahkan seluruh energi mereka untuk membuat Monroy di penjara seumur hidupnya. Namun hukuman penjara tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang mereka rasakan ketika mereka menemukan tubuh tidak bernyawa putri mereka. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!